Jadi kasus itu dilaporkan tanggal 19 Dari pihak lindi berkaitan DRT itu seperti apa, mungkin lebih lanjutnya lagi? Jadi kasus itu dilaporkan tanggal 19 Desember 2020 Kemudian dari laporan itu kita melakukan penyelidikan Dilakukan pemeriksaan terhadap beberapa saksi Kemudian dari hasil penyelidikan Kemudian kita akan melakukan gelar apakah bisa dinaikkan tersangka atau tidak Beberapa saksi itu yang kita periksa termasuk baby sister dan beberapa saksi lainnya Kemudian saat ini kita juga mengkonfirmasi kepada visum dari dokter Kemudian ke depannya rencana kita akan melakukan gelar Sampai dengan bisa tidaknya dinaikkan ke tingkat penyelidikan Tapi untuk hasil visumnya sendiri, maka sudah keluar? Lagi kita mintakan ke dokter Namun hasil visum sementaranya memang ada lebam di bawah matanya Bawah mata dan pipi dari korban Dindih mengalami KDRT sejak kapan? Dindih mengalami KDRT sejak kapan? Kalau itu kita fokus saja ke masalahnya ya Mbak Kita melakukan penyelidikan itu dengan laporan yang kita terima Terkait dengan luka lebam yang ada di putihnya Yang ada di bawah matanya Kita fokus ke apa yang sudah dilaporkan Untuk laporannya sendiri mungkin dari selain luka lebam mungkin ada yang lainnya gitu deh? Jadi yang dilaporkan oleh saudari Nindih itu di lengan kiri dan paha juga ada lebam Ada laporan itu dilaporkan bahwa ada kekerasan di tangan sebelah kiri dan paha Dari pengelapanan sendiri sudah berapa lama mungkin Nindih mendapatkan perilaku ADRT seperti itu? Jadi sudah beberapa kali namun Rekan-rekan semua kita fokus kepada yang dilaporkan pada saat tanggal 19 Desember Karena kita mengajuk kepada pembuktian Bahwa kita fokus kepada yang 19 Desember yang dilaporkan terkait Dengan luka lebam yang ada di pipi dan bawah mata Laporan sendiri itu masuk penindihnya langsung yang datang atau diwakilkan oleh Pak ADRT? Langsung di Nindih ya Pak? Dan Onejin, untuk hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap suamin Nindih yang berada di Polres? Itu kita belum melakukan pemeriksaan, nanti mungkin dalam waktu dekat kita lakukan pemeriksaan Kita sudah mengirim surat kepada Polres Jakarta Barat untuk melakukan pemeriksaan Namun untuk harinya kemungkinan dalam minggu depan untuk fix-nya ya Termasuk gelar perkara juga itu akan dipercepat atau seperti apa Pak? Setelah ini dalam beberapa hari ini kita lakukan gelar perkara Untuk menentukan bisnisan naik sidik atau tidak Tetap selanjutnya untuk menentukan tersangkanya Kemudian kita lakukan pemeriksaan Termasuk tindak KDRT-nya sendiri itu terjadi di rumah atau Ya, itu Di rumahnya sendiri ya Pak? Dari tahun berapanya mungkin? Oh kita tidak, kita fokus ke ininya Pak Jadi yang bisa dibuktikan adalah yang ada visumnya Jadi kalau ada visumnya di tanggal 19-19 visum Kita fokus ke visum itu untuk pembuktian ya Pak? Terkait saksinya sendiri Pak, apakah mungkin ada penambahan saksi lagi? Sambil berjalan Iya, kita rencanakan juga penambahan 1-2 saksi lagi Untuk membuat lengkap apakah ada peristiwa bidananya Dengan ketunjuk-ketunjuk yang ada Dengan saksi-saksi yang ada Dengan bukti-bukti lainnya kita padukan Kemudian kita nanti ke dalam gelar Untuk dinaikkan ke tingkat pendidikan Termasuk penindinya sendiri akan Kalau diperlukan akan dipanggil lagi atau? Iya Pak, rencananya ke depan kita akan Lakukan pemeriksaan tambahan ke mindenya Untuk menambah informasi atau fakta-fakta yang ada Itu kewakunya sudah ditentukan belum Pak? Kita rencanakan dalam minggu-minggu depan ya Kita akan melakukan gelar dan pemeriksaan Termasuk di suami dari saudara-saudari ini Di Polres Jakarta Berarti untuk dalam waktu dekat mungkin Minggu-minggu depan Sekalian memberikan hasil visumnya itu juga ya? Iya, langsung kita Minta juga ke rumah sakit Biar semuanya Semuanya fakta-fakta kita dapatkan Semuanya keterangan, informasi dan ketunjuk kita dapatkan Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih